Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil abiyya iwabun salin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Saudara-saudaraku sahabat punya Islam Channel Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar kata neraka Kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan Setiap orang pasti tidak ingin menjadi penghuni neraka Karena kengerian yang ada di dalamnya Na'ul zubillah min zalik Taukah anda Ada tiga golongan manusia yang pertama kali diseretkan neraka Siapakah mereka Berikut penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yang membuat Abu Hurairah r.a menangis Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Kepada Abu Hurairah ketika tidak ada orang lain bersama mereka Ketika menyampaikan hadis ini kepada para sahabat Abu Hurairah r.a beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan Beliau mengabarkan tiga golongan manusia yang pertama kali masuk neraka adalah ulama Atau ahli Al-Quran Orang yang mati fissabilillah atau mujahidin Dan orang kaya atau dermawan Apa yang membuat mereka dimasukkan pertama kali ke dalam neraka Mari kita simak hadis sahih berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Hurairah r.a berkata Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenekmatan yang diberikan di dunia Lalu ia pun mengenalinya atau mengakuinya Allah bertanya kepadanya Amal apakah yang engkau lakukan dengan nekmat-nekmat itu? Ia menjawab Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid Allah berkata Engkau berdusta Engkau berperang supaya dikatakan seseorang yang gagah berani Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelunggup Lalu dilemparkan ke dalam neraka Rasulullah sallallahu alaihi wassalam melanjutkan sabdanya Berikutnya adalah orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya Serta membaca Al-Quran Para ulama dan ahli Al-Quran Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nekmat-nekmatnya Maka ia pun mengakuinya Kemudian Allah menanyakannya Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya Serta aku membaca Al-Quran Hanyalah karena engkau Allah berkata Engkau berdusta Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim Dan engkau membaca Al-Quran Supaya dikatakan seorang qari Pembaca Al-Quran yang baik Memang begitulahnya dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya Dan melemparkannya ke dalam api neraka Rasulullah s.a.w. menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka Berikutnya Yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rejeki dan berbagai macam harta benda Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya Maka ia pun mengakuinya Allah bertanya Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan impak pada jalan yang engkau cintai Melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau Allah berkata Engkau berdusta Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan Murah hati Dan memang begitulah yang dikatakan orang tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya Dan melemparkannya ke dalam neraka Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Saudara-saudara pun sahabat dunia Islam Channel yang dirahmati Allah SWT Penyebab ketiga golongan itu masuk neraka ternyata karena amal yang dilandasi dengan ria Kelihatannya sepelek Tetapi ria menyebabkan orang-orang yang berilmu Orang-orang yang punya harta Dan juga orang yang berjihad di jalan Allah dimasukkan ke dalam neraka Karena mereka beramal bukan untuk Allah tetapi untuk mengharapkan sanjungan manusia Bahaya nyariya ini dapat merontokkan pahala dan mendatangkan kemurkaan Allah Saudara-saudaraku sahabat dunia Islam Channel yang dirahmati Allah SWT Ini adalah kisah terkait tiga golongan yang akan dimasukkan pertama kali oleh Allah SWT Kedalam neraka Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati kita Dalam beramal semata-mata karena Allah SWT Dan meluruskan hati kita Untuk terus mengabdi kepada Allah SWT Ikhlas mencari keridoan Allah Bukan karena pujian manusia Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton